Saya seorang perempuan yang sedang berhijrah Saat ini saya sedang belajar menggunakan nikob Dan saya menggunakannya masih buka tutup Hal ini karena di daerah saya belum memungkinkan untuk menggunakan nikob Jadi saya menggunakannya kalau bepergian keluar daerah saja Ibu saya kurang setuju dengan saya menggunakan nikob Tapi insya Allah saya niat karena Allah Yang ingin saya tanyakan berdosa kah jika saya lepas pakai nikob Kadang pakai kadang buka Mohon penjelasannya Ya Sebelum kita berbicara tentang berdosa kah Mari kita bahas dulu tentang status nikob Nikob itu penutup wajah Kalau Anda lihat di dalam surat An-Nur Ayat 31 Ya Juga Al-Ahzab ayat 59 Itu dua ayat yang berbicara tentang Tentang menutup aurat Untuk lebih jelas Kita bahas aja bareng-bareng ya Coba Anda lihat surat Al-Ahzab Kita bareng-bareng lihat aja Surat Al-Ahzab Surat ke 33 Ayat 59 Untuk membahas status nikob Status cadar Mari kita lihat A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ya Ayyuhan Nabi Kulli Azwajika Wabanatika Wanisa'il Mu'minina Yudnina alayhinna min jalabi bihinna Thalika adna ayyu'rafna falayu'zayna Wa kanallahu gufura rahima Sahabat-sahabat tercinta Ini ayat tentang Kewajiban menutup aurat Jadi kalau ada yang mengatakan Menutup aurat itu Budaya Arab Ini orang tidak baca Quran Atau dia baca Quran Tetapi dia menggunakan Tafsir semau-maunya saja Ayatnya eksplisit teman-teman sekalian Kalau diantara sahabat Ada yang belum bisa Pakai hijab Ya Anda cover dengan ibadah-ibadah lain Sambil berdoa kepada Allah Mohon kekuatan agar Anda bisa berhijab Jadi saya ingin tegaskan Hijab itu bukan budaya Arab Hijab itu bukan budaya Arab Tapi tekstualnya ada Surat Al-Ahzab Ayat 59 Ya ayuhan nabi Hei nabi Kulli azwajika Katakan Kepada istri-istrimu Wabanatika Dan anak-anak perempuanmu Katakan Nabi Hei nabi Katakan Pada istri-istrimu Pada anak-anak perempuanmu Wanisa ilmu'minina Dan seluruh wanita mu'min Jelas Sahabat-sahabat Seluruh wanita mu'min Yudhenina alaihinna minjalabi bihinna Hendaklah Mereka mengulurkan jilbab Keseluruh tubuh mereka Jadi yang namanya jilbab itu Kain yang Menutup aura Julurkan ke seluruh tubuh Ini ayat Mengisyaratkan bahwa Bagi wanita Berhijab itu Sebuah kewajiban Dan Termasuk Mendustakan Ayat Allah Ketika ada yang mengatakan Berhijab itu Budaya Arab Bagaimana disebut Budaya Arab Wang ayatnya saja Begitu Eksplisit Begitu nyata Yudhenina alaihinna minjalabi bihinna Hendaklah mereka menjulurkan Pakaiannya Ya Yang namanya jilbab itu Pakaian yang Bukan hanya menutup badan Tetapi juga menutup kepala Nah Kemudian Sahabat-sahabat Bisa Lihat juga Surat Anur Ya Surat Anur Ayat 31 Surat Anur Ayat 31 Bareng-bareng kita lihat Baca Terutama untuk Ahwat Baca Kalau Anda cuma dengar Nasehat Ya Dari orang Mungkin Ada subjektifitas Pada orang itu Coba Teman-teman Baca ayatnya Ya Sendirian Anda baca Renungkan Begitu Katakan kepada wanita-wanita Mu'min Hendaklah mereka menundukan pandangan Dan menjaga kehormatannya Walayubdina zinatahunna illa ma'l-duharu minha Dan mereka tidak boleh menampakkan auratnya Perhiasan disini maksudnya auratnya Illa ma'l-duharu minha Kecuali yang memang biasa tampak Wal-yadribna bihumurihina ala juyubihina Nah ini sama Wal-yadribna bihumurihina ala juyubihina Dan hendaklah Mereka menutupkan kain kerudung itu ke dadanya Nah ini saling melengkapi Jadi yang namanya menutup aurat itu Ada di dua ayat Yang eksplisit Ya Surat An-Nur ayat 31 Surat Al-Ahzab ayat 59 Dan kewajiban menutup aurat Sama dengan kewajiban saw Sama dengan kewajiban sholat Artinya dia wajib gitu Sekali lagi Anda jangan pernah dengar Siapapun walaupun bergelar profesor Kalau dia mengatakan Menutup aurat itu Budaya Arab Budaya Arab dari mana? Orang Arab dulu Mereka membuka auratnya Makanya ada ayat yang mengatakan Walayubdina zinatahuna Mereka tidak boleh menampakkan aurat Berarti saat itu apa? Banyak Orang Arab Bangsa Arab Saat Al-Quran ini turun Tidak menutup aurat Lalu dikatakan Budaya Arab Yang namanya budaya Arab itu Sebelum Islam datang Sudah ada Contoh Gamis Kalau gamis Baju gamis Itu budaya Arab Kenapa? Karena sebelum Islam datang Baju gamis sudah ada Dan itu budaya mereka Abu Jahal Abu Lahab Ya Pentolan-pentolan kafir itu Mereka pakai gamis Pakai baju Arab Berarti gamis bagi laki-laki Itu budaya Budaya Arab Nah itu saya setuju Kalau yang namanya Gamis bagi laki-laki Bagi laki-laki ya Baju gamis bagi laki-laki Itu budaya Arab Saya setuju Kenapa? Karena Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Belum diutus Itu sudah menjadi Bagian cara berpakaian Bangsa Arab Tapi Kalau menutup aurat Berhijab bagi perempuan Keliru Kalau ada yang mengatakan Itu budaya Arab Kenapa? Ayatnya tekstual Tidak ada penafsiran Yang aneh-aneh Kecuali memaksakan Kehendak Menolak ayat Tapi dengan cara Soilmiah Kan ada orang yang menolak ayat Soilmiah Itu kan maksudnya Ini, ini, ini Nggak usahlah Terlalu mikir sana-sini Baca aja tekstnya Apa tekstnya? Jelas sekali Mereka tidak boleh Menampakkan aurat Kecuali yang memang Biasa tampak Hendaklah kain itu Dijulurkan Menutupi dadanya Kan jelas itu Budaya Arab dari mana? Oke Sampai disitu Clear ya Kemudian Yang jadi pertanyaan Apakah Yang dibahas Di surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59 Membahas Masalah Niqob Membahas Masalah Cadar Nah ini baru Mukhtala Baru ini Jadi bahan perselisihan Tetapi Menutup aurat Itu sudah kita Setakati Ayatnya Ya Nah masalahnya Niqob bagaimana? Nah Niqob itu Bisa dipakai Sifatnya Ihtiati Lebih Kehati-hatian Jadi kalau Sahabat-sahabat Akhwat Anda memakai Niqob Lebih bersifat Hati-hati Nah waitunya Saya ingin Hati-hati Saja Silahkan Tidak apa-apa Bagi Anda Yang tidak Pakai Niqob Tidak apa-apa Juga Kenapa? Karena Ada hadis Riwayat Imam Ahmad Ketika Asma Saat itu Memakai baju Yang agak tipis Saat itu Asma Baru balik Asma itu Adik Siti Aisyah Apa kata Rasul? Ya Asma Apa kata Rasul? Asma Kalau wanita Sudah balik Tidak boleh Terlihat Kecuali Ini Dan ini Ini isyarat Bahwa wajah itu Bukan Orat Karena Nabi mengatakan Kecuali Ini Dan ini Berarti Wajah itu Bukan Kategori Orat Dalil yang lain Sahabat-sahabat Bisa baca Ketentuan Orang yang Berikhrom Jadi Kalau kita Berikhrom Kaum wanita Kalau Kaum laki-laki Berikhrom Saat Mengumrah Atau haji Anda harus Pakai Dua lembar kain Tidak boleh Memakai Baju yang Berjahit Ya kan? Tapi kalau Jam tangan Kan ada yang Dari kulit Berjahit Tidak apa-apa Sabu Berjahit Tidak apa-apa Karena itu Namanya Aksesoris Ada tas Paspor Berjahit Tidak apa-apa Tapi baju Tidak boleh Ada yang Berjahit Kalau kita Berikhrom Bagi laki-laki Bagi perempuan Nah ini Bagi perempuan Kalau anda Berikhrom Tidak boleh Pakai Nikob Tidak boleh Tidak boleh Pakai Kofazan Kofazan itu Sarung tangan Tidak boleh Jadi Nabi Melarang Wanita yang Sedang berikhrom Memakai Cadar Memakai Nikob Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang Wanita yang Berikhrom Pakai Kaos Tangan Ini isyarat Saudara-saudara Tercinta Bahwa yang namanya Wajah itu Bukan orang Kalau orang Justru harus Ditutup Saat ibadah Ini kan enggak Malah Nabi Melarang Wanita yang Sedang berikhrom Itu Membuka Nikobnya Itu mah Sudah jelas Di buku-buku Hadis Sudah jelas Sekali Jadi ini Isyarat Ketika Berhijab Itu Sebuah Kewajiban Maka Dikecualikan Wajah Dan Telapak Serta Punggung Tangan Dari mana Dalilnya Dalilnya Dari Hadis Riwayat Imam Ahmad Imam Tirmidi Yang Disampaikan Oleh Rasul Kepada Iparnya Lam Turo Illa Hadha Wah Hadha Enggak Boleh terlihat Wanita yang Sudah Balik Kecuali Ini Dan Ini Kemudian Dalil-dalil Yang bisa kita Baca Di dalam Bab Bab Haji Ya Teman-teman Anda lihat Di bab Haji Hadis-hadis Bab Haji Pasti Disitu Anda akan Temukan Larangan Rasul Kepada Wanita Yang Berihrom Untuk Memakai Nikob Dan Kofazan Kofazan Itu Sarung Tangan Nah Dengan Demikian Saya Menyimpulkan Bahwa Wajah Itu Bukan Aura Jadi Sekiranya Anda Tanpa Nikob Tidak Apa-apa Boleh Mubah Ya Buktinya Sedang Ikhrom Justru harus Dibuka Nah Tapi Kalau Ada Di antara Saudara-saudara Kita Ahwat Yang Memakai Nikob Nawaitunya Ikhtiati Saya Lebih Ingin Menjaga Diri Ya Tentu Itu Afdol Catatan Ketika Anda Tidak Sedang Ikhrom Ya Jadi Anda Misalnya Bepergian Pakai Nikob Ya Afdol Kalau Memang Niatnya Nawaitunya Adalah Untuk Ikhtiati Begitu Kalau Anda Keluar Rumah Pakai Nikob Begitu Ya Kemudian Kalaupun Anda Pakai Nikob Hari-harinya Jangan Lupa Kalau Anda Ikhrom Ya Kalau Anda Berikhrom Anda Harus Membukanya Termasuk Kaos Tangan Juga Nah Itu Ketentuan Tentang Nikob Ya Tentu Saja Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Kepada Yang Berbeda Pemikiran Karena Ada Diantara Saudara-saudara Kita Yang Sekolah Nikob Itu Wajib Sehingga Orang Yang Tidak Pakai Nikob Orang Yang Tidak Pakai Cadar Dianggap Belum Sempurna Berhijab Nah Kalau Menurut Saya Ini Sudah Melewati Garis-garis Syari Begitu Ya Kalau Mengatakan Ahwah Tercinta Untuk Lebih Menjaga Diri Afdol Kalau Anda Bernikob Ya Gak Apa-apa Itu Namanya Kan Anjuran Ikhtiati Tapi Kalau Ada Yang Mengatakan Tidak Sempurna Hijab Kalau Belum Di Nikob Belum Di Dicadar Nah Kalau Ini Menurut Saya Sudah Melewati Syari Kenapa Kenapa Orang Yang Berihrom Saja Anda Tau Kalau Orang Berihrom Itu Saat Tawaf Ada di Kerumunan Orang Banyak Ya Enggak Sekarang Kalau Kita Lagi Umroh Berihrom Anda Tawaf Terbuka Wajah Anda Dan Itu Disuruh Oleh Nabi Ketemu Orang Banyak Berarti Wajah Itu Bukan Kalau Anda Misalnya Berhaji Ya Di Mina Anda Berihrom Kan Tidak Pakai Nikob Di Arofah Enggak Pakai Nikob Enggak Pakai Chadar Nah Jadi Dengan Demikian Tanpa Mengorengnya Rasa Hormat Saya Kepada Yang Mewajibkan Kalau Saya Berkesimpulan Yang Namanya Chadar Itu Afdoliah Keutamaan Saja Yang Namanya Chadar Itu Sifatnya Lebih Ke Berjaga Jaga Saja Kehati Hatian Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Kita Mohon Maaf Kalau Ada Kalimat Kalimat Yang Tidak Proporsional Wallahu Alam Bissolat